Ini untuk Selendra Mada Saputra dari SMA Panggungi Luhur Santo Yosef Surakarta. Selendra menanyakan, ini Universitas Pertamina masih baru, belum ada 10 tahun. Tips rahasia apa yang diberikan agar lulusan sukses? Nah, bagi kami di Universitas Pertamina, pendidikan itu bukan hanya membekalkan pengetahuan. Bagi kami, seorang lulusan akan berhasil bukan hanya karena pengetahuan yang dimiliki, tapi karena attitude and behavior yang dia miliki. Nah, jadi selama kuliah di Universitas Pertamina, mahasiswa juga dilatih untuk memiliki attitude and behavior yang dapat menghantarkan dia untuk kesuksesannya nanti pada waktu bekerja. Misalnya, kami menerapkan waktu kuliah yang keterlambatannya ada batas waktu tertentu. Ini adalah bagian dari mendidik mahasiswa untuk punya komitmen. Komitmen untuk datang pada waktu yang telah ditentukan. Kami juga meminta mahasiswa untuk tidak memakai handphone waktu kuliah, kecuali pada saat dosennya memang mempercayakan, menginginkan handphone dipakai. Kenapa? Karena kalau mahasiswa memakai handphone di kelas untuk tujuan-tujuan yang tidak ada kaitannya dengan kuliah, artinya dia tidak respect dengan dosen yang ada di depan kelas. Padahal respecting others itu adalah bagian dari attitude yang sangat penting bagi seseorang pada saat dia bekerja. Jadi bagi kami di Universitas Pertamina, mendidik mahasiswa untuk memiliki attitude and behavior itu adalah bagian yang sangat penting dari pendidikan yang kami berikan di Universitas Pertamina.